Wah, lihatlah. Ini dia. Semua sudah siap. Ini adalah kentang goreng coklat yang enak. Siapapun yang menggambar terbaik akan mendapatkannya. Aku akan memberikannya padamu. Silakan, waktu telah berlalu. Wow, itu keren banget. Aku mau kentangnya. Tentu saja kita lihat nanti. Aku punya ide yang bagus. Aku akan menggambar kentang yang sempurna. Nah, jika aku menggambarnya di tanganku langsung, pasti semuanya akan jadi sempurna. Nah, dengan ini pasti akan jadi indah, cepat, dan juga rapi. Nah, lihatlah. Ternyata keren banget. Nah, supaya sukses total, aku tinggal menggambar huruf M. Oh, ini keren banget. Jangan melihatku, Quentin. Hei, kamu membuatku kotor. Ngomong-ngomong, lukisanku akan jadi lebih baik daripada milikmu. Nah, aku sudah mulai menggambar bungkusnya. Oh, tidak. Aku melakukan kesalahan. Aku harus segera memperbaikinya. Aku akan membahasai jariku. Kemudian menyekanya secepat mungkin. Oh, aku membuat lubang di kertasku. Ini mimpi buruk. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Oh, sepertinya ini tidak ada yang bisa dilakukan. Oh, aku punya ide bagus. Aku akan membuat lubang di kertasnya. Jika aku harus melakukan sekarang, sepertinya ini akan jadi lebih baik. Nah, tanganku sekarang seperti kentang gorengnya. Nah, lihat. Nah, itu adalah lelucon yang bagus, Quentin. Terima kasih. Bagaimana denganmu? Untuk menggambar kentang goreng dengan hati-hati agar tidak kotor, aku akan pakai jarum suntik. Kamu bisa mengambil semua warna yang diperlukan di dalamnya dan membuat gambar yang menakjubkan. Sepertinya kentangku sangat mirip dengan aslinya. Wah, ini hebat. Ya, aku suka ini. Nah, guys, waktunya sudah habis. Pamerkan karya kalian. Nah, tadaa. Aku memberikannya padamu. Dan milikku. Kamu suka? Miley, kenapa semua warnamu jadi jatuh? Itu tidak akan bagus. Oh, tidak. Aku tidak memikirkan itu sama sekali. Maaf, tapi itu tidak akan menang. Hai. Quentin, kamu memang sangat penemu. Kamu tidak menyukainya. Sophie, kamu berikutnya. Nah, ini dia kentang gorengku. Wah, akhirnya itu adalah karya yang hebat. Sophie, kamu memenangkan kompetisi ini. Silakan ambil kentang gorengnya. Hooray, ini keren banget. Apa ini semua untukku? Terima kasih banyak. Ini adalah hadiah yang keren. Hmm, aku suka coklat. Sophie, tolong beri kami sedikit. Tidak. Ini semua hanya untukku. Oh, aku mohon. Aku bilang tidak. Jangan menganggukku lagi makan. Aku kan yang menang. Oh, ini adalah sangat enak banget. Ya, dengan kentang ini aku tidak bisa berhenti makan. Dan aku bisa menghabiskan semuanya. Oh, aku jadi sedikit bosan. Hmm, tinggal satu lagi. Oh, dasar pelit. Uh, kamu sangat berantakan sekali. Nah, ini dia tugas kalian selanjutnya. Topi ajaib. Topi ajaib. Oh, untuk apa itu? Sekarang aku akan menunjukkan semuanya. Nah, bagaimana? Tadam. Ini dia kelinci. Lihat betapa lucunya si manis ini. Dia ingin bertemu denganmu. Wah, itu dia sangat imut. Ya, aku ingin memilikinya. Hei, tenang. Jangan menakuti dia. Siapapun yang menganggapnya terbaik akan mendapatkannya. Ayo, silakan beraksi. Oh, sekarang saatnya menggambar. Hmm, aku harus cari cara. Pertama, kita akan menggambar kepala. Lalu badan. Kemudian, kakinya. Punyaku sudah hampir siap. Oh, aku ingin sangat menang. Oh, lihat itu. Hei, Melly, apa yang kamu lakukan? Oh, maaf. Ini tetap terjadi sengaja. Aku sudah minta maaf, tapi kenapa kamu merusak ini? Nah, kalau gitu, ambil itu. Kalau gitu, aku akan membuangnya seperti ini. Ambil itu. Quentin, kamu sangat jahat. Aku tidak akan memaafkanmu. Oh, wah. Lihat. Sekarang kikiku jadi seperti kelinci. Dan memilikku ide yang bagus. Nah, dengan gambar ini, aku bisa memakai kelinci di wajahku langsung. Nah, lihat. Semuanya jadi sangat keren. Eh, aku yakin pasti semua orang akan terkejut. Nah, semuanya. Aku sudah selesai. Hmm, sepertinya gambar ini bisa diperbaiki dengan menggambar pangkat dikeliling kelinci. Hmm, tapi sepertinya tidak akan berhasil. Ya, bagaimana ini? Oh, dia memutuskan untuk memberi makan kelinci dengan wortel. Oh, benar. Aku tidak punya waktu untuk menggambar kelinci, tapi aku masih bisa menggambar wortelnya. Jika kelinci melihat gambarku, dia akan memilihku. Karena semua kelinci menyukai wortel manis. Oh, ya. Ini sangat keren. Oh, ya. Ternyata jadi hebat. Hmm, tenang saja, Sophie. Kamu bisa menggambar di sana. Hmm, dan gambarku juga hampir selesai. Oh, kamu sangat imut. Oh, waktunya habis. Guys, saatnya menyelesaikannya. Ayo, aku menunggu. Nah, silakan. Kami siap. Sophie, mana kelinci-nya? Sekarang aku akan menunjukkannya padamu. Nah, itu dia. Wah, dia adalah gadis pintar. Oh, bagaimana? Lideku? Shih. Ya, gigiku jadi copot. Tapi tidak apa-apa. Sekarang aku akan memasangnya lagi. Maaf, Miley. Tapi aku tidak suka itu. Apa itu? Wortel? Ya, aku yakin kelinci akan menyukainya. Quentin. Kamu tidak ada harapan. Pemenangnya sudah jelas adalah Sophie. Benarkah? Terima kasih banyak. Ada apa, sayang? Apa kamu suka wortelnya? Kamu mau memberikan kebenangan pada Quentin? Bagaimana dengan Sophie? Hmm, seserah saja. Sesuai keinginanmu. Pemenangnya adalah Quentin. Aku? Hore, aku menang. Halo, temanku. Aku senang kamu memilihku. Boleh kami memegangnya? Tentu saja. Nah, dia sangat lucu. Hmm, imut sekali. Dia adalah hewan yang menakjubkan. Oh, aku tidak bisa. Tapi ya, itu bagus sekali. Jadi, hadiah dan tugas kalian berikutnya adalah seekor angsa. Lihat? Wow, ya itu keren banget. Nah, silakan jangan buang-buang waktu lagi. Kerjakan sekarang juga. Ya, benar. Sudah waktunya kita untuk memulai. Aku tidak pernah membuat gambar angsa. Hmm, tanganku sepertinya. Terlihat seperti paruh. Kita bisa melingkarinnya dan hasilnya akan menjadi seekor angsa. Keren. Yang harus aku lakukan hanyalah mewarnai-nya. Tapi aku bisa melakukannya dengan mudah. Nah, lihat. Paruhnya sudah siap. Dan matanya indah. Dia sangat mirip. Quentin, bagaimana menurutmu? Itu keren. Tapi kamu akan kalah. Kamu tidak punya kesempatan. Cih. Tidak, gambarku dia terbang. Bagaimana? Dasar pembuang. Bagaimana ini? Mungkin aku bisa menggambar dengan tanganku. Aku punya ide. Aku tidak punya kertas, tapi aku punya kaos kaki. Artinya aku bisa mewarnai-nya dan membuat mainan angsa. Aku yakin hasilnya akan lebih keren dari yang digambar. Ya, ini adalah sebuah lucon. Ini keren banget. Em-em. Aduh. Hei, Sophie, apa yang kamu lakukan? Ayo, sedikit lagi. Hore, ini berhasil. Aku akan memberikannya padamu. Aku akan memotong stencil yang indah. Dan sekarang aku bisa menggambar semuanya dengan cepat dan akurat. Ternyata luar biasa. Ini adalah ide yang bagus. Nah, lihatlah. Sekarang kita membuat panahnya dan juga matanya. Nah, sudah siap. Dan bagaimana dengan waktunya? Dan, oh, kamu lucu sekali. Oh, waktunya sudah habis. Baiklah, aksaku sedang menunggu kerjaan kalian. Nah, lihatlah. Kami siap. Oh, semuanya. Itu bagus, Miley. Apa itu? Hai, aku. Angsa. Itu bukan lukisan. Aku tidak menyukainya. Bagaimana pendapatmu tentang gambarku? Bagus sekali, Sophie. Siapa yang harus aku pilih? Hmm, Sophie atau Miley? Baiklah, kamu yang menang, Miley. Hore, akhirnya. Wuhu. Kamu sudah mulai menggambar dengan lebih baik. Ini dia hadiahmu. Silakan. Terima kasih banyak. Ya, aku senang. Oh, dia sangat lucu. Itu tidak adil. Aku juga pantas mendapatkannya. Hei, cukup. Jangan berhenti. Hentikan. Oh, tidak. Hei, lihat. Semuanya jadi rusak sekarang. Oh, kemenanganku. Semuanya jadi rusak. Hei, jangan sedih. Lihat, ini juga asik untuk bermain. Terima kasih kepada semua orang yang menyukai dan subscribe seluruh kami. Tulis di komentar gambar apa lagi yang ingin kamu lihat di video kami. Jangan kemana-mana dan sampai jumpa lagi. 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 Sampai jumpa lagi.